Nah kembali di Metro Siang Pemirsa, sejumlah daerah akan menghadapi Pilkada Serentak pada Desember 2020 atau akhir tahun ini. Dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia baru saja merilis data bahwa ada 10 daerah yang berpotensi memiliki aparatur sipil negara yang tidak netral. Cek faktanya akan disampaikan Raka Dari Salam Pesi. Dari silahkan. Ya Marvin dan juga Pemirsa pada bulan Desember 2020 di akhir tahun ini, lebih tepatnya 4 bulan lagi, 270 daerah, kota, dan kabupaten akan menyelenggarakan Pilkada Serentak dan dipastikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia walaupun pandemi sedang berlangsung di negeri ini, namun Pilkada Serentak akan tetap diberlangsungkan. Dan pada hari Senin kemarin, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu merilis bahwa ada potensi 10 daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada pada Desember nanti memiliki potensi ASN-nya yang tidak netral. Kita lihat dulu, rilis dari Badan Pengawas Pemilu yang disampaikan pada awal pekan ini di hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020. Tapi sebelumnya, pada bulan Juli 2020, Bawaslu RI juga merilis data bahwa ada setidaknya 427 ASN kita di 10 daerah yang diduga tidak netral jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 4 bulan lagi, pada Desember 2020. Dan rata-rata mereka memberikan sinyal dukungan kepada calon kepala daerah tertentu, walaupun ada juga sinyal dukungan dari ASN kepada partai politik. Dan biasanya ASN yang tidak netral ini memberikan dukungannya melalui media sosial, baik itu melalui media sosial Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Ini dari Bawaslu, sementara di bulan yang sama, Kementerian Dalam Negeri juga merilis bahwa ada 379 aduan masyarakat yang masuk ke Kemendagri terkait dengan ketidak netralan ASN, pemirsa. Sekarang kita lihat apa yang dirilis oleh Bawaslu pada hari Senin di awal pekan ini, karena ternyata ada 10 daerah yang memiliki potensi ASN-nya tidak netral. Kita mulai dari Indonesia bagian timur, pemirsa di Papua, lebih tepatnya di Provinsi Papua Barat ada Kabupaten Manokwari Selatan yang memiliki potensi ASN-nya tidak netral. Masih di Indonesia Timur, di Maluku ada Kabupaten Kepulauan Aru, lalu di Sulawesi Selatan ada Kota Makassar, di Sulawesi Barat ada Kabupaten Mamuju, dan di Jawa Timur ada dua provinsi yang harus diwaspadai. Yaitu lebih tepatnya di Jawa Timur ada dua kabupaten yang harus diwaspadai, yaitu Sidoarjo dan juga Lamongan, sementara di Jawa Tengah ada Klaten, di Sumatera ada Kota Sungai Penuh, dan di Sumatera Barat juga ada dua kabupaten yang berpotensi ASN-nya tidak netral pada pilkada serentak Desember nanti, yaitu Kabupaten Sijunjung dan juga Kabupaten Agam, pemirsa. Sekarang kita lihat apa dasar hukum yang menjelaskan bahwa aparatur sipil negara yang dipekerjakan oleh negara harus netral, pemirsa. Karena dalam undang-undang kita, dalam hukum positif, sudah ada yang namanya Undang-Undang ASN. Dalam informasi grafis berikutnya, yaitu Undang-Undang yang diterbitkan pada tahun 2014, nomor 54, Undang-Undang ASN. Dalam hukum, dalam pasal 2F dijelaskan hukuman bagi ASN kita, atau aturan bagi ASN kita, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepentingan siapapun. Sanksinya juga ditegaskan secara jelas di Undang-Undang nomor 54 ini, dalam pasal 87 ayat 4B, ini adalah sanksi yang paling berat, berupa PNS diberhentikan dengan tidak hormat, karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tertentu. Ini adalah sanksi yang paling berat, dan tentu saja bisa dikenai sanksi pidana. Selain Undang-Undang nomor 54 tahun 2014 tentang ASN yang menitik beratkan bahwa ASN kita harus netral, begitu ada juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang juga kerap kali dipakai untuk menjerat ASN yang tidak netral, karena dalam kenyataannya menurut Bawaslu seringkali aduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kepala daerah terkait ketidak netralan ASN ini diabaikan oleh pemimpin daerah. Sehingga Undang-Undang pemerintahan daerah ini bisa juga dipakai untuk menjerat ASN yang tidak netral, dan ada juga Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, yang secara lebih detail lagi bisa memberikan hukuman kepada ASN yang tidak netral, pemirsa. Sekarang kita belajar dari pemilu yang baru saja kita lalui di bulan April 2019 tahun lalu, karena ternyata pada saat pemilu, pemilihan presiden, dan juga pemilihan legislatif di 17 April 2019 tahun lalu, sejumlah pelanggaran juga dilakukan. Kita lihat datanya bersama pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya netral dalam pemilu, jadi ini adalah rilis yang dipublikasikan oleh website resmi Bawaslu di bawaslu.go.id pada 6 Juni 2019, pemirsa. Artinya kurang lebih sekitar 2 bulan pasca pemilu serentak pada 17 April 2019, dan ternyata 2 bulan setelah pemilu di 2019 lalu, ditemukan ada 1096 pelanggaran hukum. Dan dari angka ini 991 kasus diantaranya adalah pelanggaran hukum oleh ASN. Rata-rata mereka tidak netral, terutama di platform media sosial. Lalu pelanggaran hukum terbanyak kedua penyalahgunaan kewenangan mereka, penyalahgunaan jabatan mereka terkait dengan pilkada. Lalu yang lebih parah lagi ada penggunaan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan negara, tapi di sini digunakan untuk pilkada. Lalu ada juga penggunaan fasilitas negara untuk kampanye dan lain sebagainya. Dari 1096 pelanggaran ini pada pemilu tahun lalu tidak hanya dilakukan oleh ASN, tapi juga oleh TNI Polri yang sama-sama harus netral saat pilkada. Kita lihat informasi grafis berikutnya apa yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menangani ini semua. Karena dari data BKN, Badan Kepegawaian Negara, pemirsa dari 990 kasus ASN yang masuk ke data BKN, 179 diantaranya sudah diberikan sanksi disiplin. Sementara 120 sudah diberikan sanksi berupa kode etik. Dan pada saat itu data per 23 Juli 2019, 692 kasus tahap pemeriksaan dan masih dalam proses klarifikasi. Artinya ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari pemilu sebelumnya pada April 2019 dan semoga pada Desember 2020 nanti hal-hal ini tidak terjadi lagi. Sebagai penutup kita lihat pernyataan dari Menpan RB kita Cahyo Kumolo yang juga disampaikan pada hari Senin di awal pekan ini. Cahyo sebagai Menpan RB yang membawahi ASN, bisa dikatakan seperti itu, memastikan bahwa harus dipertegas tanpa pandang bulu. Harus disangsi, maksudnya adalah ASN yang tidak netral. Kalau perlu diberhentikan, kalau perlu turun jabatan, karena yang diinginkan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, urusan netralitas dan profesionalisme ASN sudah selesai dengan baik. Artinya dasar hukum positif dari ASN yang harus netral, begitu juga dengan TNI dan Polri, sudah ada dalam bentuk undang-undang bagaimana sekarang penegakannya dan para ASN sendiri yang memang harus sadar bahwa dirinya harus netral. Saya kembalikan ke Marvin. Om P.S.T. terima kasih untuk pemaparan Anda. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BandroTV News dan nyalakan notifikasinya.